Hai untuk warna harus yang kontras ya enggak boleh sama atau mirip dengan backgroundnya pokoknya harus dengan jelas banget biar terlihat cantik gitu contohnya seperti ini ya Hai semua kembali lagi di Ulva RRs tempatnya berbagi tutorial tips dan review kali ini aku mau kasih tutorial gimana caranya bikin thumbnail buat kalian yang males edit atau pemula seperti aku jadi simple banget ya caranya cukup dengan satu aplikasi ini aplikasi ini kalian sudah bisa edit video plus bikin thumbnail tapi kali ini aku mau kasih tutorial gimana cara bikin thumbnailnya Insyaallah di video selanjutnya aku akan review aplikasi satu ini dari awal sampai akhir manfaatnya itu apa aja jadi buat kalian yang penasaran stay tune terus ya jangan lupa subscribe like dan komen kalau kalian suka sama video ini share ke akun sosial media kalian supaya channel ini semakin berkembang terima kasih langsung aja ini dia tutorialnya kita buka aplikasi in short buat kalian yang belum download bisa download di Playstore ya ini dia tampilan berandanya ada tiga pilihan disini ada edit video edit foto dan kolase kolase ini untuk foto yang berkotak-kotak gitu kalau yang foto ini bisa kita gunakan untuk bikin thumbnail dan video untuk edit video sekarang kita klik yang bagian foto pilih backgroundnya lalu kita ubah bentuknya itu menjadi landscape klik di bagian paling ujung sebelah kiri pilih yang landscape dan cek list selanjutnya aku mau ubah fotonya ini menjadi kebalik jadi di sebelah kiri bukan dari sebelah kanan pilih di menu yang bawah itu tulisan putar ini aku lagi nyari nah ini udah ketemu lalu klik menu balik nah ini sudah kebalik ya terus fotonya ini mau aku geser-geser dulu nah kurang lebih kayak gini terus aku mau kasih gambar shopee pay letter sesuai dengan judul videonya sekarang klik menu stiker kita cari di bawah itu menu stiker nah ini dia terus klik yang tambahkan gambar terus klik juga ikon plus nah ini dia gambarnya sekarang kita atur posisi gambarnya ini mau simpan dimana ini aku mau simpan di sebelah sini aja ukurannya juga agak besar segini kalau sekiranya masih belum pas bisa kalian ubah lagi ya ini sesuka hati ini mau simpan di mana sekarang aku mau tulis judulnya tulisannya itu harus yang jelas dengan EYD yang benar Ejahan Bahasa Indonesia yang benar ya belanja pakai shopee pay letter kurang lebih kayak gini huruf dan warnanya bisa kita atur nah disini banyak pilihan hurufnya ini menurutku kurang kecil ya aku geser kecilin dulu nah kurang lebih segini aku mau simpannya di atas kalau udah klik checklist untuk warna harus yang kontras ya nggak boleh sama atau mirip dengan backgroundnya pokoknya harus dengan jelas banget biar terlihat cantik gitu contohnya seperti ini ya ini aku mau tambahin lagi sedikit kalimat mudah banget nah ini contohnya kita pilih warnanya itu di bagian yang penuh warna itu ada juga pilihan yang udah sepaket background latar belakang dan hurufnya itu sudah berwarna kayak gini nah kalau ini contoh yang nggak baik ya kalau menurutku ini kurang kontras jadi kelihatan kalau ini kontras banget aku suka kalau yang ini aku pakai yang ini aja kita kecilin sedikit kalau udah klik checklist sekarang tempatkan di tempat yang enak nah kurang lebih disini terus ini menurutku background fotokunya kurang kebawah ya jadi aku geser sedikit kebawah nah kayak gini kurang lebih mudah banget bukan ini paling simpel ya buat pemula juga bisa siapa aja bisa pokoknya kalian harus coba download aplikasi insert ini di Playstore atau Appstore juga sudah ada kalau sudah selesai editnya kita klik simpan di bagian atas sebelah kanan klik simpan tampilannya akan seperti ini ini sudah selesai sekarang aku mau tunjukin gimana cara upload thumbnailnya ini ke video yang udah kita upload tadi buka aplikasi YouTube studio kita nah ini dia video yang udah aku upload kita klik di titik tiga samping videonya itu sebelah kanan kan ada titik tiga kita klik nah tampilannya akan seperti ini kita klik edit video setelah terbuka seperti ini kita klik di bagian pojok sebelah kiri ada gambar pensil kita klik disitu nah tampilannya akan seperti ini kita klik thumbnail custom Hai pilih yang pertama paling atas ini sudah muncul seperti ini kita klik simpan terus klik simpan lagi kita tunggu sebentar ini agak loading nah ini sudah tersimpan nah sudah tersimpan ya mudah sekali bukan kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar ya nah itu dia tutorialnya semoga bermanfaat ya selamat mencoba thanks for watching selamat mencoba